Doa Nabi Habakkuk menurut Nada Ratapan Tuhan, telah ku dengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, ku takuti hidupkanlah itu dalam lintasan tahun nyatakanlah itu dalam lintasan tahun dalam murka, ingatlah akan kasih sayang Allah datang dari negeri Teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran Selah Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya ada kilauan seperti cahaya sinar cahaya dari sisinya dan disitulah terselubung kekuatannya mendahulunya berjalan penyakit samparan dan demam mengikuti jejaknya ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba merendah bukit-bukit yang berabad-abad itulah perjalanannya berabad-abad aku melihat kemah-kemah orang kusyan tertekan kain-kain tenda tanah midian menggetar terhadap sungai-sungai kah ya Tuhan terhadap sungai-sungai kah murkamu bangkit atau terhadap laut kah amarahmu sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu busurmu telah kau buka telah kau isi dengan anak panah setelah engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai melihat engkau gunung-gunung gemetar air rebah menderu lalu samudera raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya matahari bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju karena kilauan tombakmu yang berkilat dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu untuk menyelamatkan orang yang kau urapi engkau meremukan bagian atas rumah orang-orang fasik dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan selah engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi dengan kudamu engkau menginjak laut timbunan air yang membuih ketika aku mendengarnya kemetarlah hatiku mendengar bunyinya menggigilah bibirku tulang-tulangku seakan-akan kemasukan senang dan aku gemetar di tempat aku berdiri namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami sekalipun pohon arah tidak berbunga pohon anggur tidak berbuah hasil pohon zaitun mengecewakan sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku Allah Tuhan ku itu kekuatanku ia membuat kakiku seperti kaki rusak ia membiarkan aku berjeja di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi kekuatanku kekuatanku Terima kasih.